Bank Dunia umumkan Indonesia naik kelas jadi negara menengah Bank Dunia resmi menetapkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah atas Hal ini berdasarkan klasifikasi terbaru Bank Dunia dari Gross National Income atau pendapatan nasional bruto per kapita Bank Dunia membagi perekonomi dunia menjadi dalam 4 kelompok yakni pendapatan rendah, menengah ke bawah, menengah ke atas, dan pendapatan tinggi Klasifikasi diperbaharui setiap tahun pada tanggal 1 Juli berdasarkan GNI per kapita El Salvador, Indonesia, dan Tepi Barat, dan Gaza semuanya memiliki GNI yang sangat dekat dengan amal pendapatan menengah ke atas pada tahun 2021 Sehingga pertumbuhan PDP, produk domestik bruto yang sederhana pada tahun 2022 cukup membawa perekonomian tersebut ke dalam kategori ini Jelas Bank Dunia dikutip dari syaran resminya, Sasa 4 Juli 2023 Diukur berdasarkan GNI per kapita barat tahun sebelumnya Maka Bank Dunia menetapkan Indonesia sebagai negara kelas menengah atas Bank Dunia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia melanjutkan pemulihan yang kuat pasca pandemi dengan PDB RIL meningkat mencapai 5,3% pada tahun 2022 Hal ini membuat pendapatan per kapita Indonesia sebesar 4.580 USD Naik dari 2021 yang sebesar 4.140 USD Untuk diketahui, Indonesia sudah pernah masuk ke dalam kelompok negara menengah atas pada tahun 2019 Namun karena pandemi COVID-19, membuat Indonesia kembali turun ke kategori menengah bawah sama 2 tahun beruntun Dan kini kembali naik Kendati demikian, untuk mencapai target per penghasilan tinggi Indonesia masih jauh dari angan Karena untuk mencapai negara per penghasilan tinggi Rata-rata pendapatan masyarakatnya harus mencapai 13.845 USD Jadi menurutmu gimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Terima kasih telah menonton!